Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Dapur Liyati Di video kali ini, Dapur Liyati mau share resep Black Forest untuk kue ulang tahun Cara membuatnya tidak terlalu sulit dan bahannya pun mudah kita dapat Ini tekstur bolu Black Forestnya lembut dan tidak seret Kalau kalian penasaran dengan resep dan cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai Ini bahan-bahannya ya teman-teman Langkah pertama kita didihkan air Setelah itu kita letakkan wadah yang berisi potongan coklat Ini coklatnya sudah saya potong kecil-kecil ya Biarkan coklat sampai meleleh Setelah itu kita tambahkan 175 ml minyak goreng Aduk sampai rata, kemudian kita angkat dan dinginkan suhu ruang Selanjutnya kita siapkan loyan 20 cm Lalu olesi dengan margarin dan letakkan baking paper Setelah itu kita siapkan wadah, kemudian tuang 6 butir telur ayam Tambahkan 225 gram gula pasir 1 sendok teh SP Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak ya Selanjutnya kita masukkan 125 gram tepung terigu sambil diayak Lalu kita mixer sebentar saja dengan speed rendah ya Masukkan juga 50 gram coklat bubuk sambil diayak Kita mixer lagi sebentar dengan speed rendah Tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Terakhir kita tuang coklat leleh yang sudah dingin suhu ruang ya teman-teman Kita aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata ya Selanjutnya tuang ke loyang yang sudah diolesi margarin Hentakkan loyang beberapa kali Tujuannya supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya Langkah selanjutnya kita panaskan terlebih dahulu panci kukusan Lalu kita masukkan loyang yang berisi adonan Kukus selama 45 menit dengan menggunakan api kecil ya teman-teman Setelah matang keluarkan loyang tersebut Lalu kita keluarkan kuenya ke rak pendingin ya Jangan lupa lepaskan kertas rotinya Ini saya dinginkan di cooling rack atau rak pendingin selama 45 menitan ya teman-teman Setelah kuenya dingin saya pindahkan ke alas untuk dekorasi Sebelum dihias kuenya saya belah jadi dua dulu Nah ini alat yang saya gunakan untuk membelah kue ya teman-teman Atau teman-teman bisa menggunakan pisau roti ya Oke ini kuenya saya belah jadi dua ya Supaya ukurannya sama letakkan senar pemotongnya harus pas ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya Langkah selanjutnya saya olesi satu bagian kue dengan selai stroberi Banyaknya selai bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Lalu saya olesi dengan buttercream juga di atasnya Untuk banyaknya buttercream bisa disesuaikan juga dengan selera teman-teman Setelah kita olesi dengan selai stroberi dan buttercream Kita tumpuk kuenya jadi satu Lalu kita olesi lagi buttercream Sampai ke seluruh bagian kue Gunakan pisau oles untuk merapikan buttercream Nah ini buttercreamnya sudah menutupi semua bagian kue ya Kita rapikan lagi buttercreamnya yang bagian atas dan samping Dengan menggunakan pisau oles tadi Lalu kita rapikan pinggiran-pinggirannya Selanjutnya mau saya berhiasan dengan serutan atau irisan coklat batang Untuk bentuk hiasannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Disini saya menggunakan hiasan yang simpel saja Irisan coklat batangnya cukup saya tempeli di buttercream Untuk banyaknya hiasan coklat ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Nah ini kuenya sudah saya tutupi dengan irisan coklat Kemudian mau saya beri hiasan buah ceri Dan saya beri hiasan lilin karakter atau topper Sampai jumpa di video selanjutnya Taraaa ini dia hasilnya Black forest kuku siap dinikmati Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa menekan tombol subscribe Dan mengaktifkan loncengnya Untuk mendapat video resep selanjutnya Assalamualaikum